Extra judicial killings itu tindakan-tindakan, ya apapun bentuknya ya, yang menyebabkan seseorang itu mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang, dan itu dilakukan oleh aparat negara gitu. Ya, berdasarkan pengertian yang sederhana ini, maka dapat diberikan rincian mengenai ciri-ciri dari extra judicial killings. Yang pertama adalah melakukan tindakan yang menimbulkan kematian, yaitu ya, mati atau mungkin tindakan lainnya. Lalu yang kedua dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sangat. Terungkap sumber dana Densus 88. Densus tak berani ngekill non-muslim, esoknya bisa bubar. Betapa murahnya nyawa seorang muslim di tangan Densus. Bang Edi Juragan Minigol Salah satu netizen yang bersuara keras atas pembunuhan terhadap Dr. Sun Nardi yang tewas ditembak Densus 88. DPR harus serius menertibkan SOP Densus 88 ini. Tidak boleh lagi warga tak bersenjata mati di tangan petugas bersenjata lengkap. Lebih baik petugas yang terluka daripada rakyat kecil tak bersalah yang mati. Murah betul nyawa umat muslim. Sekali saja senjata Densus itu kepleset ngekill warga non-muslim, Eh, esoknya mungkin bisa bubar. Menembus batas. Menembus hingga tiada batas. Bang Edi Juragan Minigol Salah satu netizen yang bersuara keras atas pembunuhan terhadap Dr. Sun Nardi yang tewas ditembak Densus 88. DPR harus serius menertibkan SOP Densus 88 ini. Tidak boleh lagi warga tak bersenjata mati di tangan petugas bersenjata lengkap. Lebih baik petugas yang terluka daripada rakyat kecil tak bersalah yang mati. Murah betul nyawa umat muslim. Kata Bang Edi di akun twitternya n-edimahamg. Bang Edi lalu membandingkan jika saja yang dibunuh Densus warga non-muslim. Sekali saja senjata Densus itu kepleset ngekill warga non-muslim, Esoknya mungkin bisa bubar ujarnya. Atas postingan di twitter at edimahamg, Menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Tidak akan mungkin karena mereka tidak akan pernah dilabeli terot. Ungkap. Akun twitter bukan bangsa-bangsa. Kayaknya gak akan ada berita begitu bang. Kemarin aja tetanggaku jadi diciduk. Aku hanya bisa kembali dalam keadaan masih bernyawa. Amin. Padahal beliau kegiatan tani sama imam di masjid sekitar sini, Juga cerama di sekitar sini. Tapi memang si cerama beliau bagus. Kata penerang radu. Kalau memang sudah dalam intaian, Kenapa tidak didatangi saat di rumah saja? Kenapa harus dibantai? Ucap Heru Tanjuang. Kalau datang ke rumah bisa jadi salah tangkap. Kalau main dor korban, Langsung cap teroris terserah. Betul atau tidaknya soal belakangan. Mirip-mirip sama KM50. Timpal di D&D. Semoga rezim ini cepat berlalu Dan berganti dengan pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Ujar Fahri Zonnam. Ya Allah. Siapa dulu yang bentuk Densus ini? Pastilah dosa pembunuhan itu. Dia dapati. Kasian-kasian. Pembuntuknya sudah lama. Kayaknya setelah masa merebaknya pengeboman atau terorisme. Ucap akun Twitter Sanghong20. Kenapa harus non-muslim? Itu sindiran. Karena kita tahu siapa yang mendanai. Dan siapa yang boleh dicap teroris. Kata akun Twitter. Bernawas Sindrum. Bubar enggak? Tapi langsung otomnya masuk ke propam dan persidangan. Cuma bisa lihat aja dan berdoa. Pengen dengar ada berita. Teroris Papua ditembak Bences88. Ucap akun Twitter Mingkem Chang. Namanya ganti dari 88 jadi 69. Lebih bagus. Ujar semoga semuanya sehat. Kita dorong untuk audit agenda dan hasil Densus ini ketua. Tulis Purs Juragan Lemah. Kalau terjadi PBB langsung mengibarkan bendera sehat tiang. Yang masih punya imam Islam dijamin gak bakal tahan di tim um. Ucap Jaino XTM. Pantesan gak pernah ada kabar dari Papua. Langsung ganti nama Dan Mas. Kata TN ketiga. Gak akan diup ke media lah. Hus nanti yang di rumah marah. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Ucap akun Twitter Aura Fikri menambahkan. Pasti. Gak percaya. Coba aja. Semua ada batas. Nanti juga gantian. Apa harus didoakan begitu ya? Amin. Semoga kejadian. Ucap Burimor 98. Beritanya digoreng tujuh hari tujuh malam. Amin. Semoga disegerakan. Semoga segera bubar. Belum tentu jika non-muslim tersebut terafiliasi dengan mereka yang kontra pemerintah. Ya bisa aja. Tetap dikil tanpa pengadilan dan rapi. Ucap Profit Hasler. Ramungkin. SOP khususan umat Islam. Ucap Firman Stosa. Mayoritas rasa minoritas. Amin. Semoga kejadian. Semoga. Insya Allah. Amin. Biar bubar. Tulis akun Twitter laku kamamu. Nah bener ini. Pasti berjilid-jilid itu beritanya bang. Kayaknya gak akan ada berita begitu bang. Kalau memang sudah dalam mintaian. Kenapa tidak didatangi saat di rumah saja? Kenapa harus dibantai? Kata Z.O. Like. Semoga rezim ini cepat berlalu. Dan berganti dengan pemimpin-pemimpin. Yang amanah. Amin. Ucap Farid Z.O.Nam. Pembentukannya sudah lama. Kayaknya setelah masa merebaknya pengeboman atau terorisme. Dan kenapa harus non-muslim? Tulis Momi Von Z.O.Nam. Bumbar rendah. Tapi langsung oknumnya masuk ke propam dan persidangan. Cuma bisa lihat aja dan berdoa. Kata akun Twitter Firdaus 21. Gak akan diup ke media lah. Wa makaru wa makarullah wa makarullah wa allahu khairul makirin. Gak percaya. Silahkan dicoba. Ucap akun Twitter Profit Hasler. Dokter Sundar di orang baik. Ribuan orang diobatin gratis. Bahkan sebelum ada BPJS. Saya kenal beliau tahun 2002. Saat saya masih status pelajar. Dulu pernah lihat kliniknya di Semanggi, Solo. Hari ini orang baik itu harus menerima stigma buruk. Tanpa ada yang tahu kejadian sebenarnya. Timpal Almaida. Setuju. Merah sekalinya orang padahal baru terduga. Di mana itu Azaz Praduga tak bersalah. Tulis akun Twitter PINEX. Densus 88 lebih seperti pembunuh bayaran utusan pemerintah untuk membunuh yang tidak pro pemerintah. Karena dilabeli teroris versi pemerintah. Seorang pejabat koruptor saja yang jelas-jelas merugikan negara saja tidak ditembak mati di tempat. Perlu pembuktian dan proses hukum. Kata Azazin. Di samping itu, Komnas HAM, Desak BNPT, dan Densus 88 buka sumber dana. Komisi Nasional Hasasi Manusia meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 membuka sumber dana yang diperolehnya. Selama ini, kedua badan tersebut dinilai tidak terbuka mengenal aliran dana miliknya. Hal ini mendorong kecurigaan mengenai independensi dari keduanya. Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani mengaku sudah beberapa kali mendesak hal ini namun tak digubris BNPT dan Densus 88. Padahal dengan adanya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, seharusnya BNPT dan Densus membuka aliran dananya. Selama ini aliran dana banyak yang berasal dari Amerika dan Australia, kata Siane. Siane menilai ada kepentingan dalam kedua badan ini apabila dilihat dari sumber dananya. Selama ini, BNPT dan Densus 88 dinilai hanya menyedutkan salah satu kelompok saja. Begitupun dengan kasus terduga teroris, Siono yang tewas saat pemeriksaan. Siono Menurut Siane pada dasarnya masih belum terbukti bersalah. Siono merupakan anggota Laskar Islam Kelaten, kematiannya yang mendadak tentunya menimbulkan tanda tanya bagi semua pihak. Karena itu Siane mengatakan BNPT dan Densus seharusnya membuka dengan jelas sumber dana yang diperolehnya. Apalagi dugaan adanya kepentingan asing dibalik kasus lembaga ini semakin menguat. Dengan adanya kasus Siono ini, Siane berharap BNPT dan Densus 88 lebih terbuka kepada publik. Tak hanya mengenai masalah pemeriksaan, tetapi juga mengenai sumber dana yang diperoleh dari BNPT dan Densus 88. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.